Intro Seperti menjelang piala FF 2022 pelatih tim NOS Indonesia yakni Sinteyong Membeberkan kelemahan tim Garuda saat menjalani internal game pada kamis lalu Yang mengaku masih banyak aspek yang harus dievaluasi Game internal kembali digelar pada sotut sebagai tanda berakhirnya Pengusatan latihan di Bali yang digelar sejak 20 November lalu Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Adrian dari Tribun Bali Silahkan loporannya Ya baik, terima kasih rekan Rima Jadi selama di Bali sejak 28 November ada dua lokasi yang digunakan Timna Senior di bawah Asuhan Kotsin Tayong ini Yakni di Stadion Kapten Iwayan Dipta Dan juga di lapangan atau training center milik Bali United Yang berada di Pantai Purnama Dan beberapa kali kami mengikuti latihan dan memantau progres Dari timna senior yang selama tiga pekan ini Berlatih menjalani pemusatan latihan di training center Bali United Pantai Purnama ini Kami juga sempat berbincang dengan pelatih kepala timnas senior Yakni Kotsin Tayong yang mengatakan bahwa pada umumnya Kondisi fisik para pemain timnas ini Cenderung sudah mengarah ke hal atau hasil yang positif Selain juga kondisi fisik, kondisi mental dan juga skema permainan Yang juga dimatangkan selama pemusatan latihan di Bali ini Dan terlihat juga dua pemain naturalisasi Yakni Jordi Ahmad dan juga Sandy Wals juga sudah bergabung Namun beberapa hari yang lalu Sandy Wals terpaksa harus kembali ke klubnya Untuk membela klubnya dan nantinya akan bergabung kembali dengan timnas Saat timnas berlaga di Kuala Lumpur, Malaysia pada 26 Desember Dan untuk piala AFF sendiri akan diselenggarakan Di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta Pada 23 Desember yang menjadi laga perdana timnas menghadapi Kamboja Kemudian pada 26 Desember timnas akan menghadapi Brunei Darussalam di Kuala Lumpur Kemudian pada 29 Desember timnas kembali menggunakan martas Di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta ini Menghadapi musuh buyutan Thailand Dan sejauh ini Spaso Jevik dan juga kawan-kawan Seperti Egy Maulanovikri, kemudian Mark Lof Tampak sudah siap menjalani kompetisi bergensi di Asia Tenggara ini Dan kemarin kami juga sempat melancari beberapa pemain Salah satunya penyerang Bali United yang saat ini bergabung dalam pengusahaan latihan timnas Yakni Spaso Jevik Mengatakan bahwa dirinya merasa lebih baik dan lebih siap dalam kondisi fisik Dan juga siap ditempatkan ataupun di menjalani skema Seperti sesuai yang diinstruksikan oleh Platiko Sintayong Dalam membela timnas dan berkontribusi untuk timnas Membawa timnas mengukir juara Piala AKF untuk pertama kalinya Demikian, terima Baik, terima kasih laporannya Rekan Adrian Selamat berkundas kembali Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati 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 selamat menikmati